Pemerintah limbah popok bayi yang dibuang di sejumlah kali di kota Surabaya, Jouti, berpembutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Pemerintah setempat diminta segera mengambil langkah untuk mengatasi maraknya pembuangan limbah popok bayi ke sungai. Pasalnya, limbah tersebut bisa mengancam kesehatan warga Surabaya dan sekitarnya. Aksi bersih kali di Surabaya dari limbah popok bayi sudah beberapa kali dilakukan oleh para aktivis lingkungan hidup. Namun karena banyaknya limbah popok bayi yang dibuang di kali, membuat para aktivis lingkungan hidup yang membersihkan kali cukup kualahan. Walhasil, tumbukan limbah popok bayi masih dijumpai di sejumlah titik. Limbah popok bayi yang berhasil diangkat dimasukkan ke dalam tempat sampah khusus, kemudian dibawa ke lokasi pembuangan akhir untuk dihancurkan. Selain itu, untuk memudahkan warga agar tidak membuang ke sungai, para aktivis juga membuatkan bak sampah khusus buat sampah limbah popok. Banyaknya limbah popok di aliran sungai Surabaya membuat prihatin warga kota. Mereka berharap pemerintah provinsi dan instansi terkait bertindak tegas agar limbah popok bayi tidak dibuang sembarangan di sungai. Mengingat air sungai di Surabaya menjadi bahan baku air bersih yang dikelola oleh BDAM. Saya sangat prihatin sebagai warga Surabaya untuk tahu bahwa sekarang zaman sudah modern, kita seharusnya tahu bahwa bahayanya limbah, apalagi khususnya popok yang dibuang ke dalam sungai itu, apalagi sungainya juga menjadi sumber BDAM yang akan masuk lagi jadi air minum kita. Makanya itu harus semakin banyak warga kalau bisa semakin sadar dan tahu jadi buang sampah pada tempatnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan, hampir seluruh sungai di kota Surabaya tercemar oleh sampah popok bayi. Hasil uji laboratorium menunjukkan, sebagian besar ikan di sungai terpapar mikroplastik yang berasal dari limbah popok bayi. Jika ikan sungai dikonsumsi, maka mikroplastik akan masuk ke dalam tubuh manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia secara akumulasi akan berdampak buruk bagi kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AINews melaporkan.